Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ketemu lagi di podcast sahur Kemarin kita ambas masalah politik Benar Hari ini aduan warga RT9 Itu banyak yang hari ini Anak-anaknya sudah menginjak dewasa Dan mulai lulus sekolah Ya iya, karena mereka dipakai Mereka tidak dipakai Maksudnya ini laporan warga Berarti warga itu tidak sopan Harus melewati keamanan dulu Tapi mau bawa orang yang wajib laporan Tidak ngecek Warga itu tidak cek Pemimpin yang baik itu turun ke lapangan Apa itu bal-balan Maksudnya itu namanya warga Oh, apa itu dua Itu yang bagi tajil Peluk rakyatku Oh iya Memang sih sebagian warga Itu kan anaknya segede-gede itu Nah itu kepingin kuliah Terlepas itu aku juga kepingin kuliah Anakku Tuh, kamu lulus kuliah sekarang? Siapa? Kamu lulus kuliah? Alah ya si direktoris yang bayang Tidak ngecek Tidak ngecek Tidak ada kelas pekerja bareng Ada Tapi aku lebih penting kan anakku Aku ajak sampai Ya walaupun Tidak bisa seperti ini Gede piringnya Timbangnya Gede bunga Timbangnya Istilah itu loh Maksudnya itu aku kepingin anakku yang pinter di toko aku Maksudnya aku kepingin sekolah ada anak Kepingin kuliah ada kampus yang Abdi Terus ada pesantrennya Tidak Tidak bisa 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 Yang penting anakmu itu teman sekolahnya Loh, anakmu itu Tidak bisa Bapaknya teman anakku itu masih Tidak bisa Tidak bisa Itu anaknya itu Loh, anakku teman Terus Loh, kamu ingin belajar di kampus Kamu biaya tidak sih? Loh Banyak biaya Tidak bisa Tidak bisa Lebih ini Tidak bisa Paket-paket Biasiswa Biasiswa Jika tidak mudah Biasiswa Tafid Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tak tebak biaya Jika tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Karena kendala Kendala Saya nah Di kendaraan Jadi Aku Tapi Bisa Pencara Tidak bisa iya pak, saya ingin sekolah, ingin kuliah jadi ini, teman-teman, saya ingin kuliah saya ingin kuliah, saya ingin kuliah saya ingin kuliah, saya ingin kuliah umur apa sih anakmu? ulang tahun umurnya caranya orang itu, orang-orang itu tidak pandang umur yang penting, orang-orang itu ingin ngaji apabila ulang tahun itu, itu sekolah dasar tapi, kamu langsung ngambil sekolah dasar, anakmu langsung kuliah masalahnya, kamu mengenai kamu ada aturan, ada aturan tidak ada ada kuliah, umur ulang tahun, saya ingin kuliah, sekolah dasar sekarang, sekolah menengah, sekolah menengah atas, baru kuliah kamu tidak ada aturan, bro ini ada aturan, aturannya formal ya, apa yang ini maka bisa langsung? saya ingin kuliah, saya ingin kuliah ini ada kampus religius pluralistik ini Universitas Yudharta itu, Pak Suruhan lingkungannya pesantren hari ini, di RT Songo ini sembari nanti seluruh masyarakat dan juga pemirsa TV9 nah, ini warga RT9 biar dipinterkan bagaimana cara memilih kampus makanya, hari ini kita akan berdialog dengan Gus Dr. Haji Khalid Murtado, SEMI ini beliau Gus Rektornya oh Gus Rektornya Yudharta dekat, meskipun aku RT ini aku percaya aku percaya aku percaya aku percaya kita kemarin, bisara politik Indonesia bicara Turos bicara dengan LTNU beliau juga LTNU nanti iya, itu beliau juga di BW juga sama LTNU? tapi kita tidak bahas Turos ayo kan sama saya kan LDNU beliau LTNU apa LTNU? lembaga DAGELAN atau TULULAMA hahaha saya kan lebih jadi hari ini itu kita belajar dengan baik tentang bagaimana mencari pendidikan yang pas untuk anak-anak kita biar gak ini ya? iya gak salah kampus nah, makanya samaan saya ini aku nanti berdialog dengan Gus Rektor Gus Rektor tapi aku takon-takon oleh ya? oh boleh bebas ini gak khawatir beliau santai beliau santai seperti itu Turos kemarin-kemarin kita kan bebas membahas sebuah karya-karya yang luar biasa aku sih ngasih lupa beliau beliau langsung saya kan biasa Assalamualaikum 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 Alhamdulillah kakbuntun sehat Alhamdulillah aku nanti mau membuat wakas hahaha Gus Rektor hari ini ini beliau Rektor Indah Sudhartha jadi Gus Doktor ini ini adalah selain Rektor tadi di LTNU bener gak ini? gak wakil karena tiap hari kita saat sahur seperti ini itu membahas dengan teman-teman terus membahas kitab-kitab dari karya-karya ulama Nusantara teman-teman dari LTN BWNU BWNU waw seluruh seluruh utuhnya Pak Dewi itu yang dibahas kenapa? kan ada yang ada jam-jam hahaha 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 urusan ya hari ini eh ini loh di kuliah itu kan kok katanya kok ada kampus itu yang bisa besar dengan suasana pesantren dan pluralistiknya ada religiusnya ada kok ini loh gimana ini ceritanya oke jadi di Universitas Sudarta Pasuruan itu di visi misinya itu religius pluralistik religinya itu pendalaman tentang agamanya pluralistiknya itu mahasiswa dipersiapkan untuk mampu menghadapi masyarakat Indonesia yang majmuk macam-macam macam-macam masyarakat Indonesianya majmuk jadi dasarnya agama kuat ya mampu menghadapi masyarakat Indonesia yang majmuk atau binika tunggal ika jadi meskipun lingkungan pesantren cuman bisa terbuka untuk semua lintas agama oh iya jadi agamanya dikodok di pesantren nah biar mateng orang dikodok jadi pintar ngerti tentang ilmu agamanya nah di pesantren ini mengembangkan keilmuan di perkuruan tinggi namanya kampus Universitas Sudarta Pasuran itu jadi di pesantren di uru'i hadisnya itu wama arsalnaka nah itu itu di Al-Qur'an wama arsalnaka illa rahmatan lil'alami jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat alam jadi bukan sampai anda jadi lulusan yudharta ini pasti bersifat damai usah seneng sing pom-poman ngepom-ngepom usah kajaman kajaman yang urib bareng sing ngapi sing ngerti ditoto yang negara eh duk dunia ini yang damai yang santun yang baik kan enak urib bareng sing enak sing ngapi kan enak daripada mati-matian ayo kasih torib enggak 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 jadi hidup ilmunya ditana ditata akreditasinya baik sekali jadi di badan akreditasi nasional ini yang di kampus ini formal dipantau oleh Direkturat Perguruan Tinggi dipantau oleh badan akreditasi nasional dipantau ya jadi disana akreditasinya baik sekali insyaallah sebentar lagi sudah unggul kamu sebenarnya makanya eh lingkungan yang biasanya apa enggak ngepom-ngepom-ngepom-ngepom-ngepom-ngepom-ngepom-ngepom-ngepom diberaskan tentang keberagaman kok dengan kebaikan makanya diajarkan agama itu di non-formal ada pesantrennya ya pluralistiknya diajarkan di kampus untuk bisa berhenti keberagaman ya ilmunya santun ya apa ilmu santun bagaimana ilmu santun itu itu apa sopan sopan oh sopan mundu-mundu itu itu anak pesantren anaknya karena sopan tapi kalau misalkan yang ekonomi ekonominya yang dikembangkan green ekonomi ekonomi yang ramah lingkungan jadi pendapatannya naik kampungnya banjir ya apa oke nah itu oke tapi gak ramah lingkungan oh ini yang dinamakan santun maksudnya green ekonomi green ekonomi iya ijo ijo apa ijo 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 ada kearifan lokal jadi di pasuruan banyak durian ya ditingkatkan penghasilan duriannya apakah itu dibuat untuk makanan apakah itu untuk jus es jus ya kan jadi perekonomian masyarakat meningkat itu kearifan lokal karena sulit untuk mencari dunia di tempat yang lain banyak juga ya potensi-potensi ekonomi di daerah-daerah yang mana itu perlu dikembangkan yang ramah lingkungan berarti adanya kampus itu juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar membantu secara pemikiran dan juga membantu outputnya mahasiswa yang sudah lulus ini untuk bisa mengembangkan daerahnya masing-masing mengembangkan daerahnya masing-masing itu secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional ya secara nasional kalau sambian pendapatannya naik dipengno sampai pendapatannya Mas Amin wah naik secara nasional ya dimulai dari yang terkecil tapi akan meningkat secara nasional bahkan internasional bisa-bisa itu jadi percontohan internasional karena banyak sekarang ini yang meningkatkan ya taraf ekonominya taraf pendidikannya tapi tidak ramah lingkungan merusak eksploitasi Yudharta tidak mengajarkan seperti itu termasuk manusianya juga begitu tidak anarkis tidak jadi teroris jadi Pancasilahis ini peran kampus di dalam menghidupkan kecerdasan bangsa anak bangsa ini dicerdaskan karena pintaran itu bisa untuk negatif juga bisa untuk positif ya bisa digunakan tapi sama pesantren mau karena sama-sama misalnya arit itu bisa gai begal jadi tergantung kemanfaatannya yang memakai tapi tadi artinya akreditasi baik sekali terbaik kampus ini kampus terbaik standar ISO 2010 2018 2021 2021 oh 21 01 20 21 01 01 01 itu ISO yang sudah OBE Berbasis pendidikan di ISO sementara ini yang dikenal di perusahaan tapi yang berkaitan dengan pendidikan itu ISO 21 01 itu ISO 2018 Jadi di kampus ini secara manajemen Kalau akreditasi itu berbicara pendidikannya Kalau ISO itu berbicara manajemennya Jadi sudah berstandar ISO 21001 2018 Begitu juga tadi untuk menghasilkan anak didik Atau peserta didik yang outputnya bagus Itu sudah di link and match kurikulumnya dengan LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Jadi keluar mahasiswa itu tidak hanya memboyong Atau membawa ijasa sama ini transkip Tapi ditambah dengan sertifikat LSP Lembaga Sertifikasi Profesi yang dikeluarkan oleh BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi Itu satu-satunya lembaga yang sah Untuk mengeluarkan sertifikat di negara kita Indonesia Satu-satunya lembaga BNSP yang sah Jadi mahasiswa sudah punya bekal Minimal saat dia keluar Mau masuk dunia kerja Mereka sudah punya banyak sertifikat Untuk bisa dibuat untuk bekerja di masyarakat Ya jadi langsung applicable Apa-apa Apa-apa Bisa jadi kusrektor Hari ini Sembari menemani sahur Buat seluruh pemirsa Pokoknya hari ini kita belajar Untuk bagaimana caranya Anak-anak kita ini Menjadi Anak yang bermanfaat Minimal bagi daerah sekitarnya lah Kalau nggak Nusa dan Bangsa itu kan tinggi Jadi ini karena Ada salah satu kampus yang berbasis pesantren Sudah universitas Dan luar biasa sekali Tadi ada banyak sekali Penghargaan yang diterima Dan juga nanti kita akan Terus pelajari apa-apa saja Yang unik di sana Makanya Habis ini kita akan kembali Tetap di Podcast Saur Terima kasih